. Dalam kegiatan operasionalnya, Departemen K3 bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan setiap pekerjaan yang dilakukan di area lingkungan pupuk Kaltim. Termasuk juga dalam penyediaan alat pelindung diri khusus yang dilakukan di beberapa pekerjaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Di antaranya, peralatan selam atau skuba untuk pekerjaan bawah air. Seiring dengan peningkatan standarisasi, persyaratan kandungan maksimal karbon dioksida, karbon monoksida, oli dan air sesuai standar for Compressor Breathing Air yang menjadi persyaratan untuk supply udara pernapasan pada pekerjaan bawah air. Untuk mengetahui kualitas udara dalam tabung sesuai dengan standar, maka dilakukan pengujian terhadap udara bertekanan dalam tabung. Peralatan yang digunakan untuk pengujian kualitas udara terkompresi saat ini menggunakan aerotest simultan HP. Untuk tabung skuba, konektor yang digunakan adalah tipe katup din atau yok, sehingga pengujian kualitas udara pada tabung skuba tidak dapat menggunakan aerotest simultan HP. Ketidaktersediaan konektor untuk pengujian kualitas udara dalam tabung dengan katup din, yang digunakan untuk pekerjaan bawah air, berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja, karena berpotensi menggunakan udara tidak sesuai dengan standar. Dalam kondisi tertentu, pihak ketiga yang melakukan pekerjaan bawah air, kualitas udara tabung skuba yang digunakan tidak dapat dipastikan apabila kompresor berasal dari milik pihak ketiga. Sehingga tidak dapat diketahui apakah kompresor yang digunakan menghasilkan udara pernapasan sesuai dengan standar. Pihak ketiga juga tidak dapat menunjukkan hasil kualitas udara tabung skuba yang akan digunakan sesuai standar. GKM Aquaman yang merupakan bagian dari Departemen K3, berupaya untuk memodifikasi konektor pada alat uji kualitas udara tabung bertekanan, agar dapat digunakan pada tabung skuba, sehingga penyakit akibat kerja dapat diminimalkan. Dengan dilakukan modifikasi konektor alat uji kualitas udara breathing apparatus atau SCBA, untuk uji kualitas udara tabung selam atau skuba, pengujian uji kualitas udara tabung skuba milik pihak ketiga dapat dilakukan kapan saja oleh Departemen K3. Menghemat waktu pelaksanaan pekerjaan, karena pengujian kualitas udara tabung skuba dapat dilakukan di Departemen K3, standar kerja aman, pekerjaan bawah air dapat terpenuhi, resiko kerusakan paru-paru dapat dihilangkan. Pekerja menjadi yakin saat bekerja di bawah air, karena mengetahui kualitas udara tabung skuba yang digunakan. Dengan adanya modifikasi konektor alat uji kualitas udara, untuk tabung skuba atau bakon pada pekerja di bawah air, penyelam bisa mengetahui kualitas udara tabung skuba yang telah memenuhi standar keselamatan, sehingga pekerja di bawah air bisa lebih efektif dan aman, selain itu dapat meminimalkan timbulnya penyakit akibat kerja. Terima kasih telah menonton!